mengimplementasikan algoritma Merchor menggunakan bahasa pemrograman Python bisa nggak? yuk kita coba sama-sama hai, assalamualaikum seperti yang sudah Hen dijanjikan maka kita akan mencoba untuk mengimplementasikan algoritma Merchor menggunakan bahasa pemrograman ayah nggak ya? vital aja gimana? setuju nggak? kamu mau langsung lihat dan nyobain programnya? bisa aja buka aja link ke Google Call Up yang ada di deskripsi ya kamu bisa langsung jalanin programnya di browser dan kamu juga bisa salin program itu notebooknya ke akun Google Drive kamu sendiri untuk kamu modifikasi oh iya, kalau kamu mau ngikutin langkah-langkah yang ada di sini kamu perlu install Python handy sarankan install dari anakkoda.com dengan versi Python yang terbaru di sini handy juga pakai editor namanya Visual Studio Code yang dapat di install juga saat kamu install anakkoda kamu bisa mulai dari list angka-langkah yang akan diurutkan angkat aja contohnya 7 buah angka misalnya 4, 7, 9, 3, 1, 6, dan 5 lalu kita bisa memanggil fungsi Merchor yang belum dibuat ya lalu kita masukkan ini ke variable lalu juga kita bring lalu kamu bisa bikin fungsi Merchor yang untuk sekarang cuma akan mengembalikan input list yang diberikan nah untuk mempermudah saya juga akan menambahkan parameter pad count ini nanti gunanya untuk menambahkan padding sehingga dapat mempermudah kita untuk mengembalikan kita untuk mengembalikan sehingga dapat mempermudah kita untuk mengembalikan lalu kita coba hasilnya adalah hanya menampilkan list yang sudah diberikan tadi bagaimana cara kerja Merchor yang paling awal pertama Merchor harus melakukan pembagian dari list yang diberikan menjadi dua bagian yang kira-kira sama besar oke yuk kita coba implementasikannya ya saya akan memberikan sedikit code untuk melakukan padding lalu untuk bisa membagi list itu menjadi dua bagian yang sama besar maka listnya minimal harus memiliki dua elemen karena kalau cuma satu nggak bisa dibagi jadi kita cek dulu apakah input list ini ini memiliki minimal dua elemen maka kita bisa membagi kalau misalnya tidak maka dia akan hanya memberikan inputnya yang tadi untuk yang dua elemen untuk saat ini kita membalikan inputnya dulu untuk membaginya kita perlu mencari di mana titik tengahnya kita bagi panjang listnya dibagi dua lalu untuk mempermudah saya akan memperim saya akan memperim jadi pembagi jadi pembagiannya bagaimana terakhir setelah itu kita bisa menampilkan menampilkan juga hasil dari list yang sudah di pecah baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan kita coba jalankan kita coba jalankan tapi untuk mempermudah saya akan coba melakukan tracing saya set dulu back point lalu saya coba debug kita lihat pada asal debak di jalankan maka ini adalah input listnya pendingnya kosong next ternyata karena lengthnya adalah 7 mid-postnya adalah 3 sehingga dia akan melakukan splitting yang lengthnya akan mendapatkan posisi 0 sampai 3 dan threadnya mendapatkan posisi 3 sampai 7 kita bisa cek length unsortednya akan mendapatkan posisi 0, 1, 2 3 nya akan langsung ya jadi 4, 7, 9 sedangkan yang rightnya akan mendapatkan posisi mulai dari 3, 4, 5, 6 jadi 3, 1, 6, 5 ini adalah hasil yang ditampilkan left unsortednya ini right unsortednya adalah maka program selesai tapi saat ini kita baru berhasil untuk membagi listnya menjadi 2 itu masih baru berhasil memencah tapi belum melakukan sorting kalau sudah dipisah menjadi 2 buah list yang sebelah kiri maupun sebelah kanan apa yang perlu kita lakukan kita perlu mengurutkan masing-masing dari list tersebut yang sebelah kiri maupun sebelah kanan menggunakan sebuah fungsi fungsi apa? fungsi merge sort itu sendiri jadi ada recursive di sini jadi kita coba ya untuk membuat yang sebelah kiri itu diurutkan maka kita perlu memanggil fungsi merge sort itu sendiri yang inputnya adalah yang belum di sorting lalu untuk mempermudah pad countnya akan saya tambah 4 lalu untuk yang right juga maka saya memanggil fungsi right merge sort dengan parameternya adalah right yang sorted dengan pad countnya adalah 4 lalu kita bisa menampilkan hasil yang harusnya bakal di sorting walaupun saat ini kita belum membuat fungsi untuk meng-sorting apapun masih memisahkan saja kalau sudah membuat fungsi untuk memisahkan lalu akan digunakan untuk mensorting masing-masing bagian itu maka yang terakhir bagian-bagian yang sudah disorting tadi harus digabungkan kembali jadi nah untuk menggabungkannya kita memerlukan fungsi lagi untuk menggabungkan dua buah list yang harusnya dua buah list ini sudah sama-sama terburuk saya akan menambahkan fungsi ini merge combine inputnya adalah left yang sudah short dan right yang sudah short lalu hasil yang sudah merge ini dapat di print nah kalau kita sudah punya variable baru untuk menampilkan hasilnya untuk menyimpan hasilnya maka hasilnya bukan lagi input list tapi yang merge fungsi ini belum ada maka saya akan membuat fungsi merge combine ini untuk sekarang kita coba dulu bahwa hasilnya hanyalah sekedar kedua list ini digabungkan lagi jadi tidak ada proses sorting sama sekali sebenarnya kita ingin tahu bagaimana sih caranya merge sort ini melakukan recursi yuk kita coba program ini yang bisa memecah list lalu melakukan recursi lalu digabungin lagi walaupun belum ada sorting disini kita coba debugging dia berarti disini lalu kita lakukan sama prosesnya seperti yang tadi perhatikan ini sudah level sortednya 479 dan level sortednya adalah 3165 maka pada saat kita memanggil yang ini fungsi merge sort ini maka dia akan masuk lagi ke dalam fungsi merge sort tapi bedanya input listnya disini adalah input list yang 479 nah pada saat kita menjelangkan maka karena 479 ini masih bisa di split lagi nanti kan gue 479 akan di split lagi jadi jadi yang sebelah kirinya 4 dan yang sebelah kenarnya adalah 79 ini akan dipanggil lagi ke fungsi yang merge sort jadi dia masuk ke yang rekursi yang level berikutnya tapi perhatikan karena input listnya hanya berisi 1 saja maka dia langsung ke bagian else lalu mengembalikan input list maka dia lanjut lagi ke hinduknya dia akan melakukan merge sort dengan parameter yang right unsorted yaitu 79 kita masuk maka right unsorted akan di split lagi dan hasil splitnya adalah 7 dengan 9 ini kalau di jalankan lagi kemanggilan bersortnya maka hasilnya adalah yang sama karena tinggal satu-satu masing-masing yang ada di left maupun right kita bisa jelankan langsung aja kita play-nya akan saya matikan dulu bagi kita mengganggu sorted left dan right tetap sama pada saat kita melakukan combine 7 dan 9 ini belum ada proses sortingnya pada saat di combine maka merge-nya dari left dan right adalah tetap 7 dan 9 karena kebetulan awalnya sudah terurur kita kembali ke si fungsi yang level di atasnya lagi yang inputnya adalah 479 dan dia membagi menjadi unsorted nya adalah 4 dan 79 lalu setelah di salted walaupun ini belum diuletkan jadi left 4 dan right 79 dia bisa melakukan combine dan hasil dari kombinasinya adalah kembali ke 479 dan kita balik lagi ke yang atasnya di rekursi yang lainnya lagi dia bisa memisahkan menjadi 479 dan 3165 dan kedua disini bisa digabungkan menjadi list yang butuh ini adalah proses rekursi merk short itu sendiri sampai dia dapat menampilkan hasil jadi list nya dipecah pecah lalu dilakukan rekursi memanggil fungsi merk short lagi lalu hasil dari pemanggilan mer-short ini akan di kombinasi lagi ke fungsi merge combine nah ini proses rekursinya pertanyaannya kapan kita melakukan sortingnya kita dapat melakukan sortingnya itu adalah pada saat di fungsi merge combine jadi sortingnya sebenarnya dilakukan bukan pada saat dipecah tapi pada saat digabungkan pada saat ada dua list yang digabungkan maka dua list yang akan digabungkan itu kita pilih ini yang mana yang paling kecil karena dia menggabungkan dua buah list yang asumsinya sudah diurutkan terlebih dahulu berarti kita perlu mengubah fungsi merge combine ini saya tambahkan om dulu untuk untuk mudah dokumentasi kita perlu menyimpan posisi elemen yang disebelah kiri sama posisi elemen yang disebelah kanan yang ingin diproses lalu outputnya kita masukkan ke sebuah variable misalnya combine tujuan kita adalah memilih elemen terkecil dari yang left maupun yang right lalu kita tambahkan itu ke variable outputnya sampai tidak ada lagi elemen yang tersisa baik dari left maupun right maka outputnya yaitu variable combine bisa kita kembalikan ke pemanggilan jadi apabila left post ini masih lebih kil dari panjang list yang sebelah kiri atau right postnya juga masih lebih kil dari list yang sebelah kanan maka kita bisa mengambil elemen wrong left dan yang sebelah kanan juga yang kita ambil adalah elemen pada post tapi ada kriterianya kalau apa kalau elemennya itu bisa diambil yaitu postnya itu masih lebih kecil dari panjang dari list tersebut bila tidak maka kita memasukkan non ke variably untuk yang right pun juga sama ambil line postnya di line post lebih kecil dari panjang dari yang right tidak makanan nah lalu bagaimana kita menentukan yang mana elemen selanjutnya akan dimasukkan ke variable combine yang kalau misalnya yang di sebelah kanan itu sudah tidak ada elemen lagi maka otomatis kita akan mengambil yang elemen sebelah kiri atau bisa juga kalau yang elemen sebelah kirinya ada lalu yang elemen sebelah kiri itu lebih kecil atau sama dengan yang elemen yang sebelah kanan jadi elemen kiri akan menang jika yang sebelah kanan tidak memiliki elemen sama sekali atau yang sebelah kiri memiliki elemen dan elemen sebelah kiri ini itu lebih kecil atau sama dengan elemen yang sebelah kanan jadi bagaimana caranya mengekspresikan ini dalam python bila bila elemen kanan itu non atau elemen sebelah kiri itu tidak non dan elemen sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan elemen sebelah kanan maka kita akan menambahkan ke variable combine yaitu elemen yang sebelah kiri lalu kita majukan posisi posisi yang kiri bila tidak maka artinya yang menang adalah yang sebelah kanan itu codingnya sama cuman kita menggunakan elemen sebelah kanan ditambahkan lalu posisi yang sebelah kanan dan dimanjukan satu nah kalau kita sudah melakukan pemilihan masing-masing elemen yang paling kecil menggunakan looping yang ada disini tadi maka yang kita return bukan lagi hanya sekedar menambahkan list tapi variable combine yang sudah kita siapkan tadi apakah resource-nya sudah selesai harusnya sudah selesai kita buktikan ya kita run lagi saya akan melakukan breakpoint point-nya disini saja lalu kita coba debat lagi dari sini masuk oke ini posisi yang awal masih sama seperti tadi nah perhatikan sekarang kita punya left unsorted yaitu 4 79 dan yang left unsorted nya 3165 kita fokusin sama yang left-nya dulu nah kita akan memanggil fungsi merge solve kan dengan inputnya adalah yang left unsorted kita masuk maka dia akan memisahkan lagi ini menjadi 4 dan yang sebelah kanan 79 oke nah ini harusnya kalau yang 4 ini tidak akan berubah tapi yang 79 walaupun disorting itu tidak akan berubah juga maka kita akan coba yang lain dulu nah yang 79 kita skip jadi yang left unsorted dan left sorted ternyata masih sama ya masih 479 nah bagaimana dengan yang yang right nah ini yang right ini masih 3165 tidak berurut nah ini lebih menarik nih yuk kita masuk pada saat di tracing maka 3165 ini akan dibagi menjadi 2 list left dan right yaitu 31 dan 65 nah pada saat kita melakukan merge sort untuk yang pertama adalah yang 31 bisa masuk maka 31 ini akan di split menjadi left nya 3 dan right nya 1 kita bisa skip aja karena tidak akan ada perubahan tetap left sorted nya 3 dan right sorted nya adalah 1 nah baru yang menarik terjadi pada saat kita memanggil fungsi merge combine karena harusnya pada saat digabungkan antara 3 dan 1 hasilnya bukan 3 1 tapi 1 dan 3 3 biar benar caranya yuk kita tracing fungsi merge combine pertama dia inisialisasi dulu beberapa fungsi utama nah sekarang dia akan mengambil elemen yang posisinya di left post yaitu 0 ternyata left L sekarang adalah 3 sedangkan yang right L itu adalah 1 karena dari 1 input yang right disini nah lalu disini kita mengetes apakah right L itu non ternyata right L itu tidak non karena right L berisi angka 1 atau left L tidak non left L berisi 3 maka dia tidak non dan left L yaitu 3 lebih kecil dari right L ternyata left L ini kan 3 maka dia tidak lebih kecil maka harusnya dia akan masuk kesini kita lihat apakah benar dia masuk kesitu ternyata iya dia masuk kesini artinya combine ini yang masih berisi kosong akan diisi dengan yang right L karena yang right L ini angka 1 dia lebih kecil nah ternyata pada saat ditambahkan maka combine berisi angka 1 lalu right post akan ditambah kalau right post sudah 1 maka dia sudah berada di akhir dari listnya hingga pada saat yang iterasi berikutnya left L adalah 3 dan right L adalah non maka otomatis pada disini karena right L nya non maka tidak ada pilihan lagi left L yang harus ditambahkan ke combine sehingga pada saat ini combine diisi 1,3 sehingga combine ini akan dikembalikan ke fungsi yang sebelumnya sehingga disini hasil dari merging antara left 3 dan right 1 menjadi 1,3 gitu ini akan dikembalikan ke fungsi sebelumnya juga sehingga yang left sorted yang tadi yang di atasnya menjadi 1,3 dari 31 nah lalu bagaimana dengan yang right unsorted ini ini kan juga akan menjadi right sorted nah prosesnya sama seperti tadi jadi dia memilih yang paling kecil dari masing-masing dia akan split habis itu dipilih dari masing-masing yang paling kecil lalu dimasukkan ke variable list outputnya sehingga hasilnya pada saat ini dijalankan maka right sorted nya akan berisi 5,0 jenisnya seperti ini nah bagaimana fungsi merge combine ini dapat menggabungkan dua buah list yang bukan hanya berisi satu elemen saja tapi berisi beberapa elemen yuk kita tracing lagi nah pada saat kita masuk ke sini maka ternyata elemen yang pertama left l itu berisi satu karena ada yang berisi yang ini kan ini paling kecil lalu yang right l berisi lima dari yang ini tinggal yang mana yang lebih kecil antara satu dengan lima karena yang lebih kecil adalah left l maka dia masuknya ke sini kan ternyata iya tiga combine berisi satu di interaksi selanjutnya maka yang dibandingkan adalah tiga dengan lima tetap lebih kecil yang left l kan tiga maka dia akan masuk ke l disambahkan ke combine combine berisi satu dan tiga pada interaksi selanjutnya left l sudah habis yang tersisa hanya yang right l saja red lbc5 maka otomatis red l yang menang hingga masuk ke dalam combine nah pada sali terakhir interaksi terakhir maka karena tinggal ada red l saja maka red l dimasukkan ke combine dan interaksi selesai hasil dari combine adalah satu tiga dan lima dan enam nah kembali sehingga hasil dari merging left nya satu tiga dan right nya lima enam adalah satu tiga lima dan ini di kembalikan ke fungsi yang diatasnya lagi rekursi yang sebelumnya nah rekursi yang terakhir atau yang rekursi yang utama yang level paling atas sebenarnya itu akan menggabungkan left nya 479 dengan right adalah 1356 dan dengan cara kerja yang sama seperti yang tadi pada saat ini jalankan hasilnya adalah 1345679 dan ini adalah list yang sudah diulutkan dia akan kembali dan ditampilkan sebagai output akhirnya give the tracing nah jadi gimana asikkan bikin implementasi algoritma Mersot menggunakan python semoga ini bermanfaat ya buat kamu oke hari di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati